Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di gubernur channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya baiklah teman-teman hari ini saya ngonten di kandang tim Mataram 168 ini apa ya teman saya lagi mau mendirikan mengibarkan bendera tim ini sudah ada joki geber dan saya sendiri nanti insyaallah jadi joki lepas walaupun mungkin enggak apa enggak rutin sekali tapi saya akan jadi joki lepasnya ya dan kebetulan ini sudah banyak sampel ya sampel pian dari terah apa ya waktu itu ya Tor ya orang-orang yang besoknya ngunikin lho sing besoknya piannya sing Tor pokoknya ya nah iya iya yang dari itu loh teman-teman semua kalau yang udah nonton cak apa nonton video saya yang dulu-dulu itu yang saya review induannya ya itu yang warna megan kritis itu itu anaknya udah ada tujuh kurang lebih tujuh ya nah ini untuk sampelnya ini akan dilatih dan butuh toser karena waktu penuh bangun itu sudah mulai akak naik udah hangisi tenaga ya saya review langsung ya untuk tosernya ini tadi ada ambil dua toseran dua toser ya bukan toseran saya review kan ya teman-teman ini tadi memang sengaja ambil di pak subur kalau teman-teman udah nonton review saya di rumahnya pak subur yang bakul goro itu ya bakul goro di pasar itu kebetulan tadi ada yang menurut kami menurut saya dan teman-teman itu layak ya layak untuk dijadikan toser dan juga kebetulan dapat garansi juga dari pak subur ini ya yang pertama ini warna tritis kalau di tempat kami ini namanya tritis ya teman-teman mungkin di tempat lain namanya melangsen atau mansen ya ini garansi ngolong ya kalau tidak ngolong bisa di kembalikan di kembalikan utuh juga uangnya ya ini ya teman-teman kalau penampakannya ini kayaknya rambun jawa ngeresik tapi kayaknya kok ada surabayanya juga ya ini saya baru megang ini ya tadi di tempat pak subur saya cuma sekilas saja karena tempatnya agak gelap kebetulan pak subur mau keluar jadi cepat-cepat yang penting dapat ini ya dapat garansi dari pak suburnya saya mendekat ya supaya lebih jelas ini teman-teman warna mansen ya kalau secara umum di ketawi kalau disini ini tetap megantritis oh ini jawa ngeresik ini ngeresik lihat ya jelas ya paruhnya kepalanya untuk tulangan juga jawa ini jawa untuk supitnya setengah sentian keras ekornya agak lentur ini nyendo atau natah ini kalau menurut teman-teman kalau menurut saya ini natah ini ini kalau perkiraan saya ya burung-burung lambung cepat tinggi ini laharnya rapat sekali ya ini kebetulan penjawat lebar rapat ini sudah full ya saya buka ini tapi tetap terlihat rapat ya ini biasanya burung tinggi stabil kalau lihat dari larnya buluannya juga ini termasuk nyetro ya kering nyetro ini untuk bahu ini bahu-bau untuk terbang tinggi ini dia agak panjang sedikit untuk disininya juga tebal tebal kemudian panjang jadi kalau dipegang biasanya dia merapat ya lihat merapat di dada ini untuk jenis burung begini biasanya lossnya bagus tapi nanti kita buktikan di lapangan kalau sudah dilatih ya sambil nunggu ini panjang kemudian dikasih obat kemudian dikasih obat cacing dulu supaya agak pulih ya karena badannya agak kurus ini teman-teman mungkin karena apa ya ini burung ini ini katanya sih sama yang punya dijual itu karena waktu istirahat waktu angrem kewekannya ketabak motor ini ya untuk sotoannya ini sotoannya kecil di ujung dia sampai kayak menghilang ya ini biasanya nanti burungnya gampang untuk diklepek gampang ambil posisi untuk biting gitu ya karena nanti kalau gampang diklepeknya itu tergantung mata sama paruhnya ini paruhnya tapi paruh-paruh jawa ngersik tipis ini teman-teman ini harusnya gampang diklepek kembang kacangnya juga putih ini mata putih loh iya ini mata putih ini saya barungnya ini mata putih ya ini harusnya tenaganya bagus karena kalau menurut pengamatan saya itu kalau mata putih itu ada answer postnya biasanya dari kakek-kakeknya tapi ini kalau untuk tulangan tetap menurut saya ini tulangan jawa ini halus walaupun tebal halus tidak tidak apa ya tidak kasar gitu ya dan untuk kulitnya juga tipis ini ini kayaknya gampang diklepek kalau menurut saya dan ini kata pak subur dengan garansi kalau enggak ngolong bisa dikembalikan uang utuh ini tim Mataram 168 ini karena baru memulai jadi cari toser ya teman-teman ya ini ada satu lagi toser yang diambil karena PN-nya ada 7 ya kalau tosernya cuma 1 ya kasian tosernya nah ini teman-teman ini yang satu lagi saya review kan ya ini untuk ya sejenis ini sama yang tadi tritis itu rambonannya sama tapi ini kayaknya lebih tipis cucuknya ya barunya lebih bagus ini kalau menurut saya ya lebih bagus yang rumpung ya kalau menurut saya ini dia walaupun tampak besar tapi tipis teman-teman coba perhatikan ya seperti di video saya yang terdahulu yang penampakan paruh tipis dan tebal ini menurut saya ini termasuk tipis ini tipis sekali ini bagus ya untuk paruhnya justru ini kalau menurut saya lebih bagus dari yang tritis itu ya ini kering tipis bentuknya bagus mukanya mukanya lebih serem yang tritis kayaknya untuk supitannya setengah sentian keras kemudian badannya ini nah ini yang ada agak terasa kayak ada posnya ini ini bawahnya nanti menurut saya ini dor ini kasar lah paling gak bahunya ini untuk sprint bagus dia agak pendek ya larnya teman-teman ini larnya juga masuk apat ini tapi kok patah ya ujungnya untuk sedahannya juga bagus ini lidiannya juga bagus di ujung ini hampir menghilang ya mecut kalau saya bilang ini untuk pegangannya juga full tulang dadanya sampai sini ya teman-teman gak sampai menjorok ke dalam sekali ini biasanya burung-burung dor ini minimal kasar ini bawahannya pendek kayaknya juga cepat tinggi ya kalau lihat bulunya yang halus nitro kayaknya lebih tebal ini daripada yang tritis ya bulunya kulitnya juga tipis kalau kulit tipis ini biasanya juga fleksibel ya gampang di posisi di posisi manapun kalau untuk burung-burungan ini gampang di klat ya tapi kalau untuk di kolong saya sendiri sedang mempelajarinya matanya mata jagung ini mata jagung yang tadi putih ini mata jagung kalau ini belum ada garansi dari Pak Subur cuma burung ini sudah bisa ngolong katanya tapi belum stabil kalau yang satunya lagi sudah stabil katanya makanya Pak Subur berani memberikan garansi kalau gak masuk kolong gak stabil bisa dikembalikan kalau yang ini dia gak berani belum berani memberikan garansi ini untuk pinggang lebih ramping daripada yang tritis untuk dada apa apa ini wingnya sayap yang ininya ini juga panjang saya panjang itu nanti biasanya di badan jadi rapat ya ini lossnya juga bagus ototnya juga bagus ini ini nanti biasanya ngedor minimal kasar ini menurut penelitian saya ya nanti saya belum bisa memastikan nanti bisa dites di lapangan nanti nanti akan saya revieukan insyaallah ya wah tulangannya bunyi kotek-kotek bagus ini tenaganya teman-teman kalau suka bunyi kotek-kotek gitu nanti biasanya kencang tetap ya oke apa lho yuk cembulnya yuk sehingga perumpung ini insyaallah fadih katanya kata joki gebernya ini baru saya perhatikan benar-benar lho ini ini bagus juga paruhnya tadi kata mas joki gebernya kayaknya kurang kurang setuju dia sama paruhnya tapi ternyata bagus kok ini masih sanksi katanya tipis ini lho yuk oke nanti kalau sudah dilatih ya sudah menjelang untuk toser saya akan berusaha untuk mencari teman yang menyoting saya tunjukkan perkiraan saya apakah mendekati karakter nanti karakter di lapangan atau tidak saya akan segera memberitahukan untuk teman-teman sebagai informasi tambahan atau referensi untuk pemilihan burung ya ini tebal ini teman-teman ini juga tebal ini saya yakin ini kenceng nanti katanya padahal pilihan joki geber tapi masih ragu untuk kakinya kering ya teman-teman ini biasanya terbangannya bagus kalau kaki kering paruh kering dia biasanya kuat terbang itu dulu ya teman-teman semua ini adalah review untuk tosernya tim Mataram 168 mudah-mudahan ke depannya bisa berkembang dan menjadi besar dan ikut meramaikan kancah merpati kolam di daerah saya yaitu di daerah Purworejo Jawa Tengah oke terima kasih atas perhatiannya jangan lupa like, komen, subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati